Halo sobat semuanya, jumpa lagi di channel saya Mr. Payjo Oke pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang Cara mengganti busi untuk montak bebe ya Ini saya punya jepiter set tahun 2005 ya Jadi untuk teman-teman semuanya daripada mengganti busi itu ke bengkel Alangkah baiknya kita ganti sendiri Mengganti busi bukan hal yang sulit ya sahabat semuanya Jadi cukup mudah Untuk kita ganti sendiri Dan untuk letak busi motor jepiter set ini adalah di sebelah kanan ya Di depan plok mesin Ya kebanyakan untuk letak busi motor bebek gak ada yang di sebelah kiri ya Rata-rata di sebelah kanan tentunya bagian bawah letak businya Jadi yang perlu kita lakukan pertama adalah melepas kop busi ya Ini kop businya kita tarik saja Itu sudah kelihatan businya Ini dan untuk melepasnya Saya menggunakan kunci-kunci busi motor bukan kunci busi mobil ya Karena berbeda diameter besaran kepala businya Langsung saja ini kunci busi sudah modifan ya Karena ini saya pakai kunci busi ini kadang untuk membuka busi Satria Fio Karena letak businya di dalam jadinya businya harus panjang Oke sahabat setelah dimasukkan kunci businya terus putar kiri Biar pendor ya Untuk melepasnya adalah putar kiri Sampai longgar dan bisa diputar menggunakan tangan seperti ini Nah ini businya sudah terlepas Sudah hitam ini kurang lebihnya Sudah ada tiga bulan tidak diganti ya Saya memakai denso karena sudah biasa terbak Memakai denso dan ini untuk busi barunya Masih bersih Menggelap tentunya Ini juga denso yang kembali akan dipasang di motor jupiter secaya Sama denso juga Seperti yang bekas tadi ya Ini denso juga Ini yang baru ini yang lama Jadi sahabat semuanya untuk cara pemasangannya Pakai tangan saja Kita sambil dirabak-rabak Biar nanti Tidak selip Derat businya Jadi pelan-pelan Diputar kanan Sambil dirasakan Masuk deratnya tidak Menghindari Selip derat busi Oke setelah kita Putar kanan sampai mentok tidak bisa diputar lagi Setelah itu kita masukkan Kunci businya Terus Putar kanan Sampai Benar-benar Kuat Nah seperti ini Dan setelah itu Yang terakhir Pembusi yang tadi kita lepas Kita pasang kembali Sesuai Penempatannya Dan setelah itu kita coba hidupkan mesinnya Terima kasih telah menonton Oke sahabat semuanya Sudah hidup Karena ini masih Pagi hari Jadi Tadi sebelum Dibuka busi Lamanya Belum dipanasi Jadinya Harus beberapa kali Engkol Sekian video dari saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat